assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini kita akan menyortir beranakan dari PRT dekoi ya Platinum Retal Dumbo airkoi Oke untuk jantannya itu yang kita punya adalah seperti ini ya Oke ini penampakannya ini saya jumlah lebih dekat lagi lebih dekat lagi seperti ini hasilnya ini adalah platinum Dumbo air ya bagus sekali ya penampakan view nya seperti ini 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 adalah siripnya warna biru dan untuk hasilnya itu rata-rata biru semua ya teman-teman untuk anakannya Oke yang di dalam ini dalam pada ini itu adalah braiding tempat kawin atau tempat beranak ya teman-teman Oke seperti ini Oke saya akan ambil coba betinanya Oke seperti ini ya teman-teman ini adalah ya seperti ini penampakannya jantannya seperti ini betinanya seperti ini betinanya sangat produktif bagus sekali ya ini teman-teman dari satu pasang aja sudah mendapatkan udah dua kali peranakan ini udah mendapatkan sekitar 100 ekor anakannya teman-teman jadi ini sangat bagus sekali untuk dibidaya apalagi ini sangat indah sekali ya kita pandang siripnya berwarna biru platinumnya itu full ya seperti ini ya karena kita mengambil ikan itu yang benar-benar kualitasnya bagus agar nanti hasil anakannya juga bagus-bagus Oke kita lihat-lihat seperti ini dan untuk anakannya ini ya teman-teman ini anakan sudah usia satu bulan lebih satu mingguan ini ya ini udah saya serok tinggal nanti kita mau sortir ya biasanya ini yang saya sortir adalah biasanya adalah decoy nya untuk betina itu yang seperti ini itu jatah untuk sortir karena ini merahnya kurang pekat sekali ya teman-teman ini masih semacam warnanya putih-putih kemerahan kurang bagus jadi nanti kita sortir sendirikan aja untuk anakan ini itu udah sangat bagus semua warna koinnya udah hampir rata semuanya hampir 70% itu warna koinnya bagus sekali dan merata dan tinggal nanti kita sortir ya teman-teman kita kalau usia satu bulan lebih ini kita nanti harus sendirikan ya untuk jantan kita sendirikan betina kita sendirikan agar nanti produksinya itu bisa maksimal dan bisa gede-gede nanti untuk badannya oke kita sortir ya kita taruh sini dulu airnya ini airnya kita sortir dulu jantan-jantan yang kita ambil ya biar tidak kawin dini oke seperti ini ini ya platinumnya ini udah bagus udah banyak ini ya terus kita sortir lagi ini jantan ya yang kita ambil dulu jantannya nanti kita sendirikan biar nanti tidak kawin dini ya ada lagi semacam seperti ini oke ini ya oke terus habis itu ini ada lagi ya teman-teman sortir lagi masih satu bulan lebih satu mingguan kita sortir biar nanti grade nya nanti bagus terus kita kasih pakan otohim ya teman-teman biar mutasi warnanya muncul serta pakan artemia serta rdm juga ini nanti oke ini ya taruh sini dulu masih ada lagi ini jantannya ya teman-teman oh ya teman-teman ini ada satu jantan yang tidak muncul koinnya oke kita nanti sendirikan ya teman-teman kita wadah sendiri ya oke seperti ini ya kita wadah sendiri oke kita sendirikan disini dulu oke kita fokus ke yang grade-grade dulu ya teman-teman oke ini jantan lagi oke terus ini juga jantan lagi oke jantan lagi ini oke jantan lagi ini jantan itu terlihat ya platinumnya itu banyak di badannya ketimbang yang betina masih ada lagi ternyata ini juga jantan ini terlihat platinumnya ini oke oke seperti itu kita lihat-lihat lagi kita lihat oke ini jantan juga ini lagi masih ada oke ini lagi masih ada jantannya juga banyak ternyata ini teman-teman yang ini juga jantan juga ini cuman ini mungkin kualitasnya kurang bagus nanti grade nya untuk pertumbuhan besarnya ada lagi jantan lagi kita sorti terus ya teman-teman biar nanti hasil anakannya kedepannya itu bagus-bagus semua yang penting kita selective breeding ya disini agar nanti hasilnya itu bagus-bagus katanya ini udah semua ini udah gak ada oke setelah itu jantan yang kita sortir tadi kita taruh di tempat ini ya ini kita udah siapkan udah siapkan wadah ya kita taruh disini dulu sekitar nanti 10 menit biar nanti adaptasi dengan airnya itu bagus sempurna setelah nanti 10 menit kita nanti bisa langsung diisi full dengan air yang disini ya teman-teman oke kita tunggu 10 menit oke oke waktunya udah 10 menit kita tambahkan air sepenuhnya ya seperti ini ya penuh oke seperti ini biar nanti adaptasinya disini udah full semua kita tunggu sekitar 2 menit gak apa-apa ini ya waktunya udah 2 menit kita langsung lepaskan aja ya di dalam book ini ya book store foam ini ini udah 2 menit kita langsung lepaskan biar nanti mutasinya full kita kasih pakan artemia kita kasih pakan DM sama pakan otohim oke oke ini udah kita lepaskan oke teman-teman kali ini tips untuk selective breedingnya seperti ini dan untuk mengikuti channel kita harap subscribe like, komen, dan share agar channel kita semakin berkembang dan bisa mengedukasi teman-teman gopi lainnya oke cukup sekian kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax